Ada beberapa waktu dalam makan Zakat Fitra Yang paling utama misalnya Ada waktu Ya Pak Sehat Alhamdulillah Puasa lancar Puasa lancar Antum udah lama banget disini Pulang mis Pulang mis Pulang Insya Allah Kapan Deket Jarak deket Tinggal berapa hari disini Tinggal berapa hari ya Tiga hari empat hari Insya Allah Di Indonesia apa kemana ini Banyak ya Maksudnya kan banyak-banyak yang pulang Ada yang mampir ke Oman Mampir ke Umroh Umroh dulu Umroh dulu Ziarah Rasulullah Allah Baru Allah Misal alih Pokoknya jangan lupa Doain lah kita orang disana Resulullah Soalnya tahun ini Ramadan setengah setengah gitu Antum mau pulang Lewat malah Pulang juga Anak ya teman Oh liat teman Mau ziarabish Shoaib Adesan Nabi Imran Harusnya gitu Cuman kayaknya tahun ini Gak bisa Ziarah Ziarah lah Soalnya waktunya mepet banget Lah gitu Kita tahun ini coba Pengen pulang dikit gitu Ziarah orang tua gitu kan Sudah berapa tahun gak Ziarah sama orang tua Kemarin anak baru pulang Maharum kemarin pulang Oh Udah kemarin pulang Ajib Gak tau Iya mungkin Sebulan Sebulan di Indonesia Masih calim Oh sama saya calim Gimana Ramadan ya Tahun ini kan Ramadan terakhir Kira-kira ditarim gitu kan Terasa gitu Mau ninggalin tarim Berat Tapi tahun ini memang Pengen ditarim gitu Lebaran Biasanya kan Ramadan Biasanya kan Kalau teman-teman Ramadan itu pada Ditugasin kemana Bagus sosial Di kampung-kampung gitu Enggak Memang mau pulang sih Gak bisa Keluar apa Ke guru dakwah Atau gimana Asan ya Asan Yang bakal kangen nanti Ya Allah Gak tau Ntar kalau balik lagi kapan Gak tau Balik sih ini Bawa istri Bawa istri Bawa anak Masya Allah Oke Ngomongin Ramadan Pasti kita bakal inget Dengan yang namanya Zakat Fitra Soalnya kan Zakat Fitra Dikeluarin Hanya di Ramadan aja Itu kan ya Zakat Fitra ya Sebelum masuk Lebih jauh Sebenarnya Definisi Zakat Fitra Ini apa sih Apakah ada Kesamaan dengan Zakat Zakat yang Zakat 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 Di agama Islam Termasuk Suatu hal yang penting Dikarenakan Harka Nul Islam Ada lima Yang nomor tiga Yaitu Melakukan Zakat 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 Di agama Islam Dibagi dua Ada Zakat 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 Love Zakat 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 Itu disebut dengan Zakat Kalau yang Satunya Zakat 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 Badan Atau disebut dengan Zakat Fitrah Zakat 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 Fitrah Itu termasuk nama-nama Nama zakat fitrah Kalau zakat fitrah itu Definisinya Uang yang dikeluarkan untuk Menyucikan badan atas nama badan Atas nama diri kita Gunanya untuk menyucikan diri kita Dari kelalaian Atau kesalahan yang kita lakukan Pada waktu Ramadan Sampai disebutkan termasuk Hikmah daripada zakat fitrah Yaitu untuk Supaya puasa ibadah Yang kita lakukan di bulan Ramadan Supaya diterima oleh Allah Karena ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan Itu Yang digantungkan Tidak dianggap ke Ke Allah Sampai kita mengeluarkan zakat Kalau kita mengeluarkan Diterima dengan berokahnya Berokahnya zakat fitrah Itu termasuk hikmahnya Jadi yang puasa Ramadan Tidak mengeluarkan zakat Ya kurang Yang tidak puasa Ramadan Mengeluarkan zakat juga Kurang sempurna ibadahnya Harus dua hal ini Puasa Ramadan Sama zakat fitrah Definisinya itu Malun maksus Ukhrijaan badan Yang digantungkan untuk Atas nama badan Pada waktu yang tertentu Waktunya mengeluarkan zakat fitrah Yaitu Ada beberapa Ada beberapa waktu Dalam mengeluarkan zakat fitrah Yang paling utama misalnya Ada waktu mubah itu Ketika masuk bulan Ramadan Boleh kita langsung mengeluarkan Zakat fitrah Pas masuk bulan Ramadan Boleh kita Mendahulukan zakat fitrah Kalau yang Waktu yang paling afdol Setelah Tulu'il fajr Terbitnya Fajr Sebelum sholat Semua sholat iid Itu yang paling afdol Itu yang Waktu yang paling afdol Setelah sholat iid Boleh Tapi ma'al karoh Hukumnya ma'kruh Kalau setelah hari iid Hukumnya haram Kalau tidak ada uzur Termasuk orang yang Dapat uzur disini Untuk tidak Meluarkan zakat fitrah Kayaknya Mungkin gak ada uangnya Atau Gak ada orang yang Berhak menerima zakat Kayak semua dong Tajir semua Mau dikasih siapa Gak ada Yaudah Tunggu sampai ada Mela mustahikin Itu termasuk Dan zakat Yang dikeluarkan Bada zakat fitrah Yang dikeluarkan Harus Apa Harus Kadernya itu Ulama Membatasi Dengan kadar Empat mut Empat mut Itu satu sok Satu mut Itu 6 on Lebih sedikit 6 on Lebih sedikit Jadi kalau di kilo-in Kurang lebih Kali 4 berapa 6 on Sekitar 3 kilo kurang 1 per 4 Itu yang dikeluarkan Dan harus yang dikeluarkan Itu harus Berupa makanan pokok Makanan pokok Yang di Apa Makanan pokok Yang dibuat makan Setiap hari Setiap hari Jadi orang itu Gak bisa Gak bisa Gak Tanpa makan ini Makan pokok Seperti makan Nasi Contohnya kayak Kalau kita disini Tarim kan Mungkin Gandum gitu ya Gandum gitu Terus makanan pokok Yang dikeluarkan Bukan asal-asalan Gak boleh Kita memakai Pisah Gak bisa Harus Jadi harus Nyesuaiin dengan Makanan pokok Di Kota Atau di negara Tersebut gitu ya Enggak Cuma Pokoknya makanan pokok Aja Disama membagi Ada bur Ada syair Termasuk macam-macam Terus Nasi Nasi Sebelum dimasak Jadi nasi Beras Beras Lupa ini Bukan padi Beras Gabel Terus apa Terus bisa mengeluarkan Tamar Bisa Korma Itu termasuk makan Makan Ajib Cuma yang paling afdol Yang paling afdol itu Bur Gandum Yang paling afdol Pantesan Anak-anak juga disini Kalau Meluarkan zakat Disini Pake Pake Gandum Enak Lebih afdol Murah Lebih murah Kalau rusuh Itu mahal disini Dua kali lipat Terus ini Contohnya Anak mau nanya Semantum Misalnya Anak Semantum Anak menangin Ramadan Setengahnya Ditarim Setengahnya Di Indonesia Antum juga Nanti Itu Afdol Anak Sebelum Anak Keluar dari Tarim Setelah Anak Keluar dari Tarim Setelah keluar dari Tarim Di Indonesia Batik Warni Kalau Pengen Dapat Dua Fadillah Meluarkan Disini Dan Disana Kalau Pengen Bahala Banyak Meluarkan Ditarim Meluarkan Di Indonesia Tapi yang Hitob Hitob Wujub Ketika Antum Di Indonesia Waktu Zakatul Fitrah Setelah Terbenam Akhir Hari Terakhir Bulan Ramadan Sampai Yang Wajib Mengeluarkan Zakat Harus Orang Mendapati Bulan Ramadan Mendapati Bulan Syawad Meskipun Sedikit Maksudnya Kalau Contohnya Kayak Ini Ada Anak Dilahirkan Di Akhir Bulan Ramadan Wajib Zakat Dika Mendapati Bulan Ramadan Pas Ramadan Ada Dan Bulan Syawad Ada Tapi Kalau Lahir Di Bulan Syawad Lahir Pas Maghrib Pas Maghrib Tidak Wajib Tidak Tidak Menangin Tidak Menangin Bulan Ramadan Atau Orang Meninggal Di Akhir Bulan Ramadan Tidak Wajib Zakat Tapi Kalau Ninggalnya Setelah Terbenamnya Hari Terakhir Bulan Ramadan Wajib Oke Sekarang Kita Sudah Tau Perbedaan Antara Jakat Fitrah Dengan Jakat Terbatan Jakat Harta Sekarang Gini Sudah Jelas Beda Antara Jenis Jakat Sudah Beda Tapi Apakah Orang Yang Berhak Menerima Zakat Itu Sama Antara Zakat Fitrah Dan Zakat Harta Kalau Yang Berhak Menerima Zakat Orang Yang Yang Disebutkan Allah Dalam Al-Quran Yang Berta Orang Orang Fakir Yang Kedua Orang Orang Miskin Orang Yang Diperkerjakan Oleh Imam Untuk Mengurusi Zakat Amil Zakat Baik Itu Yang Mengambil Zakat Dari Orang Orang Bagi Bagi Atau Yang Menghitung Atau Yang Menakar Semuanya Dicebut Dengan Amil Zakat Berhak Menerima Zakat Berhak Dikasih Zakat Dan Orang Yang Imannya Lemah Orang Baru masuk Islam Baru masuk Islam Imannya Masih Butuh Sesuatu Yang Menguatkan Iman Dikasih Zakat Supaya Lebih Kuat Oh Islam Ini Baik Dikasih Uang Masya Ketua 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 Suku Munsib Atau Ustadz Masya Allah Kalau Dikasih Zakat Orang Orang Akan Masuk Islam Munyai Apa Munyai Apa Namanya Itu Munyai Kedudukan Munyai Manzilah Bainan Nas Ketika Dikasih Zakat Ntar Orang Akan Masuk Islam Boleh Kasih Zakat Itu Termasuk Wafirikob Wafirikob Itu Maknanya Apa Tau Budha Budha Tau Bahasa Indonesianya Apa Budha 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 Atau Buruh Buruh Atau Budha Itu Boleh Dikasih Zakat Tapi Dengan Budha Mukatab Budha Mukatab Budha Itu Banyak Budha Mudabbar Budha Mukatab Budha Mustaman Banyak Cuma Yang Berhak Menerima Zakat Budha Mukatab Budha Yang Menyai Yang Menjadi Akad Sama Sayid Kalau Bisa Membayar Sekian Dengan Beberapa Cicilan Akan Merdeka Kita Kasih Zakat Untuk Membantu Supaya Bisa Memperdekakan Dirinya Itu Walgharimin Termasuk Orang Ghorimin Nomor Berapa Ini Yang Nomor 6 Ghorimin Itu Orang Orang Yang Mempunyai Hutang Banyak Gak Bisa Membayar Utang Cuma Gak Bisa Ngebayar Cuma Saratnya Jangan Hutang Untuk Maksiat Untuk Menafkai Keluarganya Atau Gimana Terus Orang Orang Banyak Numpuk Gak Bisa Bayar Hutang Kasih Zakat Supaya Bisa Membebaskan Dirinya Dari Hutang Atau Atau Termasuk Ghorimin Yaitu Orang Yang Menghutang Karena Untuk Memperdamaikan Antara Dua Kopilah Yang Selisih Itu Selisih Ini Orang Datang Di Tengah Tengah Untuk Mendamaikan Tapi Untuk Uang Ngambil Uang Boleh Kita Kasih Boleh Kata Se-U Zakat Untuk Membayar Hutang Meskipun Kaya Meskipun Kaya Apalagi Walau Wafisabil Orang Yang Keluar Untuk Jihad Kepada Allah S.W.T Mengangkat Agamanya Allah S.W.T Itu Boleh Kita Kasih Zakat Terus Yang pertama Mas Sebenarnya Apa Perbedaan Secara Jelas Secara Detail Antara Fakir Dan Miskin Perbedaan Antara Fakir Sama Miskin Itu Kalau Melihat Penghasilannya Penghasilannya Masalah Contohnya Kayak Orang Itu Butuh Setiap Harinya 10.000 Cuma Dia Cuma Dapat 4.000 Itu Namanya Fakir Setiap Hari Butuh 10.000 Cuma Kerja-kerja Setiap Hari Dapat 4.000 Namanya Fakir Jadi Orang Fakir Itu Orang Yang Masuk Lebih Kurang Daripada Kebutuhannya Cuma Tidak Sampai Setengah Kalau Yang Miskin Contohnya Orang Yang Butuh 10.000 Dapat 7.000 Itu 8 Berhak Menerima Zakat 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 Fitrah Atau Zakat 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 Lharta Masya Allah Ada Satu Masalah Yang Penting Dalam Masalah Zakat Apakah Boleh Mengeluarkan Apa Namanya Kimah Apa Basah Kimah Nominal Uang Nominal Atau Diganti Dengan Uang Menurut Madhab Shafiyyah Tidak Boleh Kita Mengeluarkan Dengan Uang Kita Ganti Dengan Uang Tidak Jadi Kesannya Kayak Zakat Zakat Harta Ya Contohnya Kita Kita Mau Ngasih Uang Sama Fukoro Sama Masaki Dengan Nominal Misalnya Tadi Harga Beras Misalnya Yang 3 Kilo Lebih 1.4 2 Kilo Kurang 1.4 Misalnya Harganya Kita Bilang Disini Atau Di Indonesia Harga Beras Disini Misalnya Disini Harga Beras Yang 2 Kilo Kurang 1.4 Itu 5.000 Misalnya Kasih 5.000 Kasih 5.000 Tapi Menurut Madhab Shafi Tidak Boleh Karena Hadus Berupa Makanan Pokok Tapi Madhab Hanafi Kalau Madhab Bapu Hanifah Boleh Meluarkan Dengan Kimah Dan Pendapat Imam Hanafi Ini Didukung Oleh Siapa Itu Namanya Termasuk Syekh Abu Ishak Asyair Rozi Boleh Mengeluarkan Kimah Tapi Ketika Kadaan Daruruh Kita Boleh Mengeluarkan Kimah Dan Ada Sebagian Ulama Madhab Shafi Yang Mengatakan Boleh Meluarkan Kimah Termasuk Muridnya Santrinya Imam Shafi Yaitu Imam Sauri Mengatakan Boleh Kita Meluarkan Kimah Dengan Ganti Dengan Uang Termasuk Imam Hasan Basri Boleh Boleh Mengeluarkan Uang Dikanti Dengan Uang Yang Yang Mau Tamat Menurut Madhab Shafi Yang Tidak Boleh Kita Meluarkan Harus Makanan Pokok Terima kasih Banget Ustadz Atas Kajian Dan Maklumat Yang Antum Sampaikan Di Malam Hari Ini Mudah Bermanfaat Insya Allah Kita Akan Ketemu Di Halak Halak Berikutnya Dengan Para Asat Yang Lain Subhanak Allahumma Wihamdika Shadu Allah Ilayla Astagfirullah Untuk Bilang